selamat menikmati apalagi di channel saya Pansiasi kali ini kita akan melakukan pemasangan remote HLD slidding untuk unit CRP 2008 yang menggunakan remote HLD model slidding diser seperti biasa mendapatkan tombol 2 seri ini kemudian kabel-kabel dan buku petunjuk seperti biasa untuk kabel-kabelnya kita akan jelaskan secara singkat karena untuk keterangan pasang kabel-kabel remote HLD ini sudah ada pada tutorial sebelum-sebelumnya pada pemasangan remote apansa, calia, dan mobil lainnya untuk socket kecil yang 5 pin merah tidak dipakai biru untuk suite pintu kuning tidak terpakai putih untuk kabel on plus oranye untuk sweet rim plus kemudian socket besar satunya warna coklat adalah rating warna pink adalah club sound seri ini merah adalah plus utama merah hitam tidak terpakai hitam ground untuk kabel sintralok 6 pin kali ini kita pakai yang kuning adalah yang kuning dan kuning 2 kuning ikut ground sehingga yang keluar adalah putih strip hitam dan putih pulos untuk sintralok karena mobil ini menggunakan penggerak main oke bagaimana pemasangannya saksikan terus videonya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe kita buka tutup bawah pemundi akan kita kelihatan kabel kunci kontak kabelnya adalah warna oranye dan kabel warna putih warna oranye adalah kabel on kita sambung ke kabel putih kecil dan kabel putihnya adalah plus utama kita sambung ke warna merah selanjutnya kabel sweat rim adalah warna abu-abu tree abu-abu sambung ke kabel oranye selanjutnya kabel kabel sentralok kabel 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 biru dan coklat biru dan coklat dengan sistem negatif trigger main negatif negatif trigger kita sambungkan kepada kabel sentralok kabel sentralok putih dan putih strip hitam kabel ground digabung dengan kabel kuning kita pasang ke baut sweet pintu kita sambung ke kabel biru ini tadi kabel sentralok mendapatkan negatif trigger biru dan hijau apa itu hijau agak coklat ya ini pemasangan pada mobil CRV 2008 untuk pemasangan kabel kabel coklat untuk kabel lampu disini kita memakai lampu senja ini adalah soketnya untuk lampu senja warna coklat muda ini menyalakan lampu dia menyala kita sambung ke situ kita sambungkan untuk kabel coklat kita sambung ke sini dibawah secring ya ada soketnya disitu setelah selesai pemasangan kita lakukan testing berfungsi dengan baik oke silahkan mencoba kawan kawan terima kasih telah menonton video ini